Assalamualaikum sahabat kuliner ketemu lagi nih bareng kita kali ini kita lagi ngunjungin salah satu restoramen di kota Bogor ya Nah ini dia namanya Gokana Oke kita lihat langsung aja ya ini ada di menu-menunya nah ini dia untuk pilihan ramennya disini banyak banget ya bikin pusing asli ya karena disini menu ramennya itu unik-unik dan menarik banget oke nah disini selain ramen ada juga menu lainnya ya seperti bento dan juga ada menu paket yang lainnya seperti disini juga ada saya dis ya jadi kita bisa pilih makanan yang banyak banget disini untuk pilihan minumannya juga disini banyak banget variannya ya ada yang unik disini sambil kita nunggu pesanannya datang kita bisa ambil snack nih disini gratis atau free Nah teman-teman bisa ambil secukupnya ya jangan berlebihan jangan sampai di meja itu tidak dimakan ya atau tidak bisa dihabiskan kita ambil secukupnya dulu nanti kalau kurang boleh refill lagi nah bentuknya ini snack ringan ya nah ini cocok banget nih kalau pakai saus waw mantep banget nih rasanya jadi guri-guri asin pedas gitu ya oke ini dia pesanan kita udah tiba yaitu chicken hot ramen ya yang kita pesan ini level 4 lumayan menggoda sekali ya warna merahnya ini sepertinya pedas ya oke kita cek kondimennya ada apa aja sih yang pasti disini ada ayam ya tuh chickennya nah ini slice gitu ya jadi tipis kemudian disini ada telur rebus nah ini menggoda banget yang warna telurnya jadi merah seperti merah gitu ya untuk kuning telurnya nah kemudian disini juga ada bawang bombay dan pastinya disini juga ada narutomakinya ya nah ini dia kemudian disini aminnya teksturnya seperti keriting ya nah kemudian disini juga ada sayuran oke oke sekarang kita cek kekentalannya ya nah ini dia kuahnya cukup kental dan merahnya waw merah merona banget nih waw so pasti pedas nih oke kita langsung cobain aja nih nah disini karena ada snack ringannya bisa jadikan seperti kerupuk ya nah kita bisa langsung tambahin ke ramennya ini jadi makin mantep nih gak ada kan di tempat lain nah cuma disini nih bisa makan ramen pakai snack juga seperti kerupuk ya kita cobain hai oke menu selanjutnya kita pesen yaitu bento nah disini kita pesen bento katsu ya namanya lupa sih kalau nggak salah itu deh nah kita cek ya isinya apa aja nah seperti ini ya tampilannya cukup unik dan menggoda ya nah isinya itu ada beef kemudian ada juga bentonya disini ada gorengannya juga ya nah ini untuk katsu nya nah ini cekan katsu kemudian ada ini seperti daun bayam yang dibalur tepung kemudian ada juga nih ubi ya ubi orange itu dibalur tepung juga kemudian disini ada salad juga nih wah pasti seger nih ah penasaran kita cobain dulu nih ubi nya ya ini sepertinya menggoda nih nah ini rasanya itu manis-manis gurih ya nah untuk cekan katsu nya ini tebel-tebel banget ya ini tebel kemudian dibalur tepung pastinya ini di cocok saus wah rasanya udah gak usah diceritain ya nah itu untuk beefnya ini rasanya otentik banget nah jadi ini unik rasanya identik manis ya dan saya sih suka Oke sekian review singkatnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh